Seberapa banyak dari hidup manusia ketika dia berjalan di dalam satu ketetapan-ketetapan ilahi Terkadang dia merasa bosan, dia merasa jenuh dan dia merasa bahwa ini bukan panggilan dalam hidup saya Ini bukan panggilan Tuhan yang ada dalam hidup saya Mengapa itu terjadi? Tentunya itu bisa terjadi karena seseorang itu tidak memiliki yang namanya komitmen atau keputusan Di awal dia menjalani tugas atau panggilan pelayanan dalam hidupnya Sudara, sebelum kita menerima tanggung jawab pelayanan tersebut Perlu yang ada namanya komitmen atau keputusan Karena komitmen dan keputusan kita hari ini akan menentukan hasil dalam pelayanan atau pekerjaan Yang dipercayakan kepada kita di kemudian hari Berhati-hatilah di dalam menerima panggilan pelayanan atau tugas yang dipercayakan dengan kita Besar atau kecil itu bukan ukuran bagaimana seseorang bisa berhasil di dalam menjalani kehidupan ini Tetapi komitmen dan keputusanlah yang akan menentukan bagaimana sebuah keberhasilan Di dalam tanggung jawab pelayanan kita atau pekerjaan yang dipercayakan bagi kita Jangan sia-siakan hidup kita dengan sesuatu yang fana Jangan mengukur keberhasilan seseorang dengan banyaknya titel Atau dengan banyaknya pekerjaan yang dipercayakan bagi kita Tapi keberhasilan itu akan diukur sejauh mana komitmen kita, keputusan kita di dalam menerima tanggung jawab tersebut Oleh karena itu, dasarilah pelayanan Anda, pekerjaan Anda berdasarkan komitmen dan keputusan di awal Karena komitmen dan keputusan kita hari ini akan menentukan keberhasilan pekerjaan atau pelayanan kita di kemudian hari Mari, bangunlah hidup Anda di atas komitmen yang sehat Komitmen yang sungguh-sungguh yang akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan di kemudian hari Salam Kasih bersama dengan saya, Esther Wilianto Pontonum Terima kasih telah menonton